Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa TVMU Khususnya adik-adik pelajar yang soleh dan soleha Bertemu kembali bersama kakak disini Dalam waktu Indonesia belajar Tentunya dalam pembelajaran kemuhamadiahan Insyaallah pada episode kali ini Kakak akan mencoba mengenalkan atau memperkenalkan Dan sedikit membahas mengenai masalah Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah Atau dikenal dengan istilah MKCHM Kenapa ini penting disampaikan? Karena matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini Merupakan salah satu unsur terpenting Dalam pembelajaran kemuhamadiahan Yang harus diketahui oleh kader-kader Muhammadiyah Dan juga oleh pelajar Muhammadiyah Mengingat disana ada hal yang bersifat ideologis Kemudian paham agama dan fungsi Muhammadiyah Misi Muhammadiyah dalam bernegara Karena itu kakak akan mencoba memperkenalkan MKCHM ini Walaupun tidak komplit Walaupun tidak lengkap Tapi insyaallah adik-adik di rumah bisa memperdalam Lebih jauh lagi dengan membaca sendiri Yang namanya matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah Baiklah, Pemirsa, Tepimu, adik-adik di rumah Pelajar yang soleh dan soleha Kita lihat dulu setelah pertemuan sebelumnya Kita mencoba mengenalkan tentang kepribadian Muhammadiyah Kemudian dibahas juga khusus pembahasan tentang sifat-sifat Muhammadiyah Maka pada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini Kakak akan mencoba memahas sedikit dari sejarahnya MKCHM ini disahkan pada Muqtamar ke-37 Waktu itu tahun 1968 Yogyakarta Kemudian kedudukan matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah ini Bisa dikatakan sebagai tajudid di bidang ideologi Kemudian disempurnakan pada sedang Tanwir tahun 1969 di Ponorogo Pada waktu itu pada periode Kiai Haji Pakai Usman dan Kiai Haji A.R. Pahrudin Itu sekilas tentang awal daripada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah Kemudian apa sebenarnya atau apa yang dinamakan dengan matan dan keyakinan Dan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini Ini untuk diamalkan oleh seluruh Oleh seluruh umat Islam Terutama oleh warga Muhammadiyah Dan di dalamnya itu terdiri dari 5 pokok pikiran Tadi di awal disampaikan pertama yang bersifat ideologis Kemudian paham agama Kemudian serta fungsi dan misi Muhammadiyah dalam bernegara Ini sangat penting tentunya untuk ditahui Setelah kita tahu nanti kita pahami bersama Dan dijadikan pedoman dalam kehidupan Selanjutnya Maksud dan tujuan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini Yaitu sejalan dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah Tujuannya untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya Berarti seiring sejalan Artinya untuk memperkuat tujuan Muhammadiyah Maka disana ada matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah Untuk menjalankannya Kemudian fungsinya Ini nyambung Fungsi matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah ini Yaitu Untuk memberi pedoman Bagi warga Muhammadiyah Khususnya Kenapa dikatakan khususnya Karena Tidak menutup kemungkinan Dan tidak dibatasi Hanya untuk Muhammadiyah saja Tetapi umat Islam juga Disini umat Islam pada umumnya Agar Agar bisa memahami Fungsi hidup Di dunia Dan di akhirat Dan disini Ini berfungsi pula Untuk Bagaimana Kita berhablum Kehidupan yang abadi Di akhirat Yang tadi Yang tadi berfungsi Asunah Bimirsa Hati Bimu Adik-adik pelajar Yang soleh dan soleha Tadi Sekilas tentang Apa itu MKCHM Kemudian Maksud dan tujuannya Kemudian Dan fungsinya Dan yang tak kalah penting Tentunya Sekilas tentang MKCHM ini Sebagai Pembuka dari materi Kari ini Tetap bersama Kakak disini Dalam Waktu Indonesia Belajar Kakak akan kembali Setelah Yang satu ini Bimirsa TV mu Dan juga wz Bimirsa bimirsa tv mu dan juga adik-adik pelajar yang soleh dan soleha bertemu kembali bersama kakak dalam waktu Indonesia belajar masih dalam pembelajaran kemuhammadian dengan tema amatan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah selanjutnya, yang namanya yang hidup atau setiap yang hidup itu dipastikan akan mempunyai cita-cita kemudian bahkan kita dalam hidup ini dituntut harus mempunyai cita-cita dengan cita-cita maka insya Allah kita akan hidup dan ada kehidupan dan dengan cita-cita maka disana akan ada kemauan kemudian kita bercita-cita tetapi ketika cita-cita itu tidak dilandasi sebuah keyakinan artinya hanya sampai di cita-cita tidak ada keyakinan di dalamnya tidak ada perencanaan yang baik maka jangan berharap cita-cita itu akan terlaksana mungkin hanya akan menjadi sebuah mimpi belaka atau hanya jadi angan-angan saja nah ini cita-cita yang diiringi dengan keyakinan dan memberikan kita ini cita-cita yang kita miliki kemudian cita-cita itu diiringi dengan keyakinan insya Allah disini akan memberikan kita semacam semangatnya untuk mengejar cita-cita itu nah begitu pun dengan persyarikatan Muhammadiyah kita kembali ke namanya persyarikatan Muhammadiyah sebagai persyarikatan ini Muhammadiyah memiliki lima teks cita-cita nah ini yang merupakan sebuah impian yang diiringi dengan sebuah keyakinan teks atau matan Muhammadiyah itu dinamakan dengan matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang tadi sudah disampaikan apa itu fungsinya kemudian bagaimana itu kegunaan daripada matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah ini cita-cita itu diantaranya satu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya artinya orang-orang Muhammadiyah itu harus benar-benar berislam tanpa sudah dibahas di pertemuan selanjutnya tanpa di dalamnya ada membawa penyakit-penyakit TBC yang namanya tahayyul bid'ah kurapat dan lain-lain tetapi harus betul-betul murni hanya kepada Allah saja kemudian cita-cita kedua itu menjadikan agama Islam itu agama yang rahmatan nil anamin artinya itu agama Islam itu adalah semua Islam adalah agama untuk semua yang ada di dunia ini yang bisa dipelajari oleh siapa saja dan diamalkan untuk siapa saja dan menjadi cita-cita Muhammadiyah kemudian cita-cita yang ketiga yaitu dalam amalan Muhammadiyah lebih dikuatkan lebih dikuatkan dasarnya yaitu berdasarkan Al-Quran dan Hadis berulang-ulang disampaikan berulang-ulang dibahas kenapa kembali ke Al-Quran dan Hadis Al-Quran dan Hadis kemudian kemudian cita-cita keempat yaitu melaksanakan ajaran-ajaran Islam meliputi segala bidang baik itu ahlak akidah ibadah dan muamalah artinya dalam pelaksanaan ajaran Islam yang empat bidang itu bisa mengacu kepada poin yang nomor tiga tadi yaitu Al-Quran dan Hadis bagaimana berahlak yang baik bagaimana berakidah yang kuat bagaimana berakidah yang murni bersih kemudian beribadah yang baik dan benar dan bagaimana bermuamalah yang diridoi oleh Allah dan Rasulnya dan cita-cita yang kelima yang ada dalam matan keyakinan dan cita-cita di Muhammadiyah itu yaitu bagaimana Muhammadiyah itu bernegara mewujudkan satu negara yang baladatun fayyibatun warabun ghafur artinya negara yang adil subur makmur gemah ripah tentunya yang berada dalam ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu tadi cita-cita Muhammadiyah maka cita-cita tersebut terhimpunlah atau tersusun dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah dan untuk mena cita-cita hidup Muhammadiyah ini maka yang pertama tadi Muhammadiyah itu tentang gerakan Islam Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah Amar Ma'ruf Nahimunkar berakidah Islam bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah kemudian bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat yang utama masyarakat utama adil makmur yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia di muka bumi ini sebagai hamba yang pertama kemudian yang kedua sebagai khalifah Allah dua fungsi manusia di sini ya jadi matan keyakinan cita-cita Muhammadiyah yang pertama bagaimana Muhammadiyah itu bisa memperlihatkan sebagai gerakan Islam dakwah Amar Ma'ruf Nahimunkar kemudian dakwahnya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah kemudian meluruskan cita-citanya untuk mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridoi oleh Allah dan memfungsikan dirinya sebagai hamba Allah dan khalifah di muka bumi ini Bim Satipimu jangan kemana-mana waktu Indonesia belajar akan kembali setelah yang satu ini baiklah adik-adik di rumah kembali bersama kakak dalam pembelajaran kemuhammadiyah dalam waktu Indonesia belajar masih dalam tema matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang pertama isinya yaitu Muhammadiyah adalah gerakan Islam kemudian dan dakwah Amar Ma'ruf Nahimunkar berakidah Islam bersumber perakuran dan sunnah kemudian bercita-cita dan bekerja untuk memujudkan masyarakat utama adil dan ma'mur di rohya Allah kemudian di sana ada melaksanakan fungsi dan misi manusia di muka bumi ini sebagai hamba dan khalifah kemudian yang kedua Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam itu agama Allah yang diwahyukkan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam kemudian Nuh Ibrahim Musa Isa dan seterusnya sampai kepada Khatimul Anbiya wal Mursalin yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Islam itu berfungsi sebagai hidayah dan rahmat kepada umat manusia sepanjang masa nah dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual duniawi dan ukrawi keyakinan Muhammadiyah yang kedua bagaimana menjadikan Islam itu memposisikan agama Islam itu sebagai agama Allah ya yang diyakini di dalamnya itu hidayah penuh dengan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa kemudian kesejahteraan hidupnya baik moral material kemudian duniawi dan ukrawi itu ada semua di dalam Islam itu kemudian yang ketiga MKCAM mutir ketiga yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam itu pertama harus berdasarkan Al-Quran yaitu kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam sumber hukum yang utama tidak ada sumber hukum lain yang lebih tinggi dari Al-Quran kemudian yang kedua yaitu sunnah Rasul penjelasan dan pelaksanaan ajaran ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam jadi yang ketiga ini adalah bagaimana kita ber-Islam itu mengamalkan Islam itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah kemudian yang keempat Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi satu bidang akidah lagi-lagi kita harus menyampaikan pertama bidang akidah Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni bersih dari gejala kemusyrikan dari beda tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam itu dalam bidang akidah kemudian dalam bidang akhlak tentunya Muhammadiyah bekerja keras untuk tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul tidak bersendi kepada nilai-nilai ciptaan manusia artinya beda antara akhlak disini yang bersumber kepada ajar-ajar Al-Quran dan Sunnah Rasul dengan nilai-nilai ciptaan manusia manusia bisa saja dengan seleranya tapi kebenaran Al-Quran adalah mutlak kemudian yang ketiga ibadah yaitu Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya ibadah yang dituntunkan oleh Rasulullah s.a.w. tanpa tambahan dan perubahan dari manusia artinya kita harus beribadah sesuai dengan aturan Allah dan Rasulnya kemudian dalam muamalah duniawiat disini Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya muamalah duniawiat atau pengolahan dunia dan pembedahan masyarakat dengan berdasarkan ajaran Islam yaitu ajaran agama serta menjadi semua kegiatan dalam bidang ini sebagai ibadah kepada Allah s.w.t dalam bermuamalah pun Muhammadiyah ujung-ujungnya kembali kepada Allah s.w.t karena tanpa daridu Allah hanya satu kesiasaan dan yang kelima MKCHM menyampaikan yaitu Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia berdasar Pancasila Undang-Undang Dasar 45 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil makmur di Allah s.w.t sehingga terwujudlah masyarakat yang baladatun tayyibatun warabbun ghofur baiklah adik-adik di rumah yang soleh dan soleha yang butir-butir dari matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah ini terbagi menjadi tiga kelompok bagaimana kita cara memahaminya yang pertama kita katakan kelompok pertama yaitu kelompok yang berisi tentang ideologi ada tadi di poin satu dan dua yaitu poin satu dan dua itu tentang islam kemudian yang kedua tentang mengamalkan agar islam kemudian yang kedua kelompok kedua berisi tentang paham agama nah ini paham agama ini ada di poin tiga dan empat dan kelompok ketiga berisi tentang fungsi dan misi Muhammadiyah disini ada di poin lima itulah bagaimana memahami tentang matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah mudah-mudahan pembahasan yang kakak sampaikan pada saat ini bermanfaat khususnya buat adik-adik dan lebih jauhnya lagi bagaimana adik-adik bisa mengamalkan MKCHM dalam kehidupan sehari-hari akhirnya kepada Allah Juala kita memohon dari segala kekurangan dan kekhilapan sampai bertemu kembali di waktu Indonesia belajar episode berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa 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 Sampai jumpa